Rekomendasi oleh-oleh khas Medan paling populer Wajib hukumnya mencicipi kuliner khas ketika kamu mengunjungi suatu kota Sebab kuliner merupakan salah satu simbol keunikan daerah yang pasti bakal berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya Di Medan, beberapa kuliner khas yang dimilikinya juga cocok buat dijadikan oleh-oleh lho Kamu wajib berorong banyak untuk stok di rumah dan dibagikan ke sanak saudara atau kawan-kawan dekat Apakah kalian sudah tahu oleh-oleh khas Medan paling populer itu apa? Kalau belum, yuk kita mengetahuinya berikut ini Durian Memiliki bau yang menyengat dan berkulit tajam? Buah durian memang sedikit ribet untuk dibawa ke luar kota Terlebih kalau kamu menggunakan pesawat Tapi, toko-toko penjual durian asli Medan bakal membantu mengupaskan durian dari kulitnya Dan dibungkus rapat sehingga mudah dibawa naik pesawat Sirup Markisa Medan memang bukan penghasil buah Markisa Tapi, buah yang banyak mengandung vitamin A dan C Ini banyak dijual di Medan dalam bentuk sirup botolan Sedangkan, buah-buah Markisa sebagai bahan baku sirup tersebut banyak didatangkan dari Brastagi Bika Ambon Meskipun memakai kata Ambon, kue yang identik dengan warna kuning emas dan berongga-rongga tersebut adalah cemilan manis khas Medan Konon disebut Bika Ambon karena mulanya kue ini pertama kali dijual di sekitar Jalan Ambon Selain rasa original, Bika Ambon telah dimodifikasi menjadi beragam parier rasa Seperti coklat, keju, dan durian Jadi, itulah tiga oleh-oleh khas Medan paling populer Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan ikutin terus halaman channel E-Indonesia untuk mendapatkan informasi lainnya Terima kasih telah menonton!